Intro Saat ini saya tengah berada di ruang upah Tama Mabes Polri dalam rangka upacara pemberangkatan Satgas Garuda Bayangkara II FPU-10 pada misi Unamid di Darfur, Sudan tahun 2018. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirim 140 personel Satgas Garuda Bayangkara FPU-10 ke misi pemeliharaan perdamaian PBB Uni Afrika di Darfur, Sudan. Upacara pemberangkatan Satgas Garuda Bayangkara FPU-10 dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Safrudin di ruang rupa Tama Mabes Polri. Satgas Garuda Bayangkara FPU-10 akan bergabung dengan pasukan Unamid di Darfur menggantikan masa tugas Satgas Garuda Bayangkara FPU-9 yang sudah selesai menjalankan tugasnya selama setahun. Adapun tugas Satgas Garuda Bayangkara tersebut yakni mengendalikan ketertiban umum, melindungi personel dan fasilitas PBB, mendukung operasi kepolisian setempat, serta melindungi warga sipil dan pengungsi yang menjadi korban konflik di Sudan. Satgas tersebut berisi 1 orang perwira menengah, 33 orang perwira pertama, dan 106 orang bintara dengan komposisi 100 personel pasukan taktis dan 40 personel pasukan pendukung. Begut serta Polri dalam misi perdamaian dunia di bawah benera PBB telah berlangsung setiap tahun 1989. Tepatnya adalah misi Kuntak Unamidnya. Sejak saat itu, Polri secara rapi turut berkontribusi dalam penerimaan pasukan perdamaian pada daerah-daerah politik seperti di Kamboja, Musambik, Bosnia, Haiti, dan Sudan. Dari Jakarta, Telewiputan Ciri Berata TV, Salam Ciri Berata!